Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jumpa lagi bersama channel saya Sobat dimanapun berada, mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Oke di video kali ini saya akan berbagi Cara pasang set top box merek Luby GTV LED Disini tentunya para sobat harus mempunyai sebuah set top box ya Oke simak terus langkah-langkahnya Jangan lupa dibantu ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar para sobat tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Disini saya gunakan set top box merek Luby Dpb T202 ya Untuk merek set top box bebas ya merek apa saja Di setiap pembelian set top box tentunya sudah dilengkapi Dengan kabel jack RCA dan juga satu buah remote ya Oke disini kita akan pasangkan untuk jack RCA nya Oke kita pasangkan untuk jack RCA nya Disini di setiap set top box di bagian belakangnya sudah ada untuk port masing-masing ya Ini untuk jack RCA Kemudian ini untuk HDMI Dan ini untuk kabel dari antena masuk ke sini ya Ke RF in ya sobat Kita colokan ke masing-masing port nya Untuk yang kuning kita masukkan yang kuning ya Ini untuk video sobat ya untuk yang kuning ini Kemudian yang putih dan merah ini untuk audio nya Oke seperti ini Kita tinggal colokan yang satu lagi ke televisi Di port RCA televisi ya Namun disini saya akan pasangkan menggunakan kabel HDMI Kita buka saja Karena dengan kabel HDMI Untuk kualitas gambar yang didapat Sangat bening sekali ya Berbeda dengan menggunakan kabel jack RCA Jadi saya lebih suka menggunakan kabel HDMI Dan ini simple ya Hanya satu kabel saja Oke kita colokan untuk kabel HDMI nya Ke port HDMI Dan sekarang kita colokan untuk arus listrik nya Kemudian kita nyalakan dulu televisi nya Nah ini sudah di port HDMI ya Kalau para sobat Menggunakan jack RCA Tinggal para sobat pilih saja di bagian AP ya Oke kita colokan dulu untuk jack antena nya Kita colokan sobat untuk jack antena nya Ke bagian RF in ya Oke sudah Terpasang Oke sobat untuk gambarnya Ini kurang jelas ya Kita perjelas dulu Oke ya cukup jelas Setelah kita hidupkan setop box nya Di layar televisi nampak ada notifikasi ya Unit install disini kita atur dulu untuk pengaturannya Untuk OSD bahasa kita pilih Indonesia Kemudian untuk negara kita pilih Indonesia Dan untuk LCN kita pilih lepas saja Oke Kemudian Untuk area kode ini kode post ya Kita isikan kode post masing-masing Untuk di lokasi saya ini Jawa Barat ya Kita isikan Kemudian kita tekan oke Dan kita pilih berikutnya Untuk antena aktif disini ada dua pilihan Kita tekan oke Nah disini ada pilihan lepas Atau pada Untuk di setop box lain mungkin ini Pilihannya on atau off ya Kalau kita pilih pada Maka dari STB ini Akan mengeluarkan daya sebesar 5V Melalui kabel antena Untuk menyuplai daya pada antena digital ya Nah disini saya gunakan Antena biasa Yang menggunakan booster Jadi kita pilih lepas saja sobat ya Jadi pilihan Pada ini atau on ini ya Hanya khusus untuk antena-antena digital Seperti Rayosaki dan yang lainnya ya Yang sudah terdapat komponen-komponen Di dalamnya Yang membutuhkan sublay daya Dari setop boxnya ya Kalau para sobat Menggunakan Antena UHF biasa Lebih baik Pilih lepas saja ya Atau off ya Dan untuk negara Kita pilih Indonesia Kemudian untuk berbunyi Ini lepas Saja Kemudian untuk channel ini Biarkan saja Untuk prevensi juga Biarkan saja Dan ini juga bandwidth Kita biarkan saja Dan sekarang kita mulai pencarian ya Pencarian otomatis Kita tunggu sampai selesai Di scan di setop boxnya Oke scan di setop boxnya sudah selesai ya Di sini saya dapatkan 25 channel ya Lokasi saya di Jawa Barat Sukabumi Kita cek untuk siaran-siaran Ada TVRI nasional Ada TVRI nasional TVRI Jawa Barat Kemudian TVRI World Ada Metro TV HD Kemudian Bank National BN TV Sembada TV Nah ini SCTP ya Yang menyiarkan siaran Yang menyiarkan siaran biar dunia Jadi para sobat Kalau menggunakan Setop box ini Para sobat bisa menyaksikan Secara gratis ya Kemudian Indosiar HD Moji HD Mentari HD Nah misalkan para sobat Tidak dapat untuk Channel SCTP ya Di sini kita masuk ke menu Dan kita masuk ke menu instalasi Kita cari secara manual sobat ya Untuk mendapatkan MT Group Kita pilih cari manual Nah di sini para sobat harus tahu dulu Untuk channel nomor berapa Untuk MT Group Di lokasi para sobat Dan frekuensi berapa ya Para sobat bisa Searching di Google Untuk mengetahui channel Nomor berapa MT Group Dan juga frekuensinya Nah di sini akan saya contohkan Untuk di lokasi saya ini Di nomor 33 Nah ini sobat ya Di frekuensi 570 MHz Untuk kualitas sinyal Di sini saya dapatkan 100% ya Nah para sobat Kalau sudah tahu Nomor channel dan frekuensinya berapa Tinggal putar saja antenanya Secara perlahan Sampai mendapatkan Kualitas sinyal dan kekuatan sinyal yang maksimal Dan kalau lokasi sobat Jauh dari pemancar Saya sarankan Menggunakan antena UHF yang panjang ya Dan dilengkapi dengan booster Supaya penangkapan sinyalnya Lebih kuat Setelah mendapatkan Kualitas sinyal dan Kekuatan sinyal yang maksimal Para sobat tinggal Mulai pencarian ya Atau scan ya Oke Seperti itu saja sobat ya Oke Untuk tutorial kali ini Saya cukupkan dulu di sini Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Salam youtuber pemula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax